Kafir nih, bro! Kafir nih! Wah, ini parah sih! Kacau ini! Harus di basmi nih, bro! Sadar lah! Kacau ini! Balik lagi di Ormas! Di mana ada masalah? Di situ ada Ormas! Selamat datang! Untuk ini Legend Stand Up! Luar biasa Legend Stand Up! Sepuh! Jangan Legend dong! Legend tuh biasanya kan udah mati! Living! Living Legend! Mati tuh biasanya kalo dibikinin biografi, Makanya banyak orang-orang, pejabat-pejabat Bikin biografi masih hidup, gue bingung tuh! Ini juga Bang Mongol, Legend Stand Up! Legend Stand Up! Legend Stand Up! Biasa! Ya seperti biasa, ada Bapak Coki Halo, presentasi! Saya nunggu anda 2 jam, hari ini ya Biasanya kalo telat-telat Tanya gak apa-apa, kenapa dibawa di syuting! Om, om! Dulu pernah ada kejadian ya, biasanya kalo udah telat-telat Oh gue tau tuh ngapain dong! Itu makanya! Udah telat-telat, udah telat-telat, eh keluar di berita Karena sering telat kan? Karena sering telat kan? Karena sering telat betul, Coki! Oke! Baik! Terima kasih udah kedatangan teman-teman disini Kita akan bahas tentang ini sebenernya Jadi ada berita menarik Karena Ferdian Paleca masuk penjara di kedua kalinya Tau gue tuh Tau kan? Tau gue Ferdian Paleca yang waktu itu nge-prank bencong? Masih penjara lagi Masih sampah Masih sampah Masih sampah Iya Tau gak? Tau gak? Sori-sori gue sibuk jari duit soalnya Oh iya Tapi tau, tau, tau Akusnya yang di besek ternyata isinya sampah Betul! Ferdian Paleca masuk penjara untuk kedua kalinya Karena dia mempromosikan judi online Wow, selamat datang Dia mempromosikan Betul! Padahal dia tidak main di rapat DPR Wow! Dia tidak main, dia cuma promosi doang Betul, 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 betul Ya kan kita gak tau juga yang di DPR itu siapa tau Uang menang super winnya buat rakyat Tapi, tapi husnuzonnya seperti itu Husnuzonnya seperti itu Tapi katanya candy crush Saya juga percayanya candy crush Itu katanya candy crush Tapi ada deponya ya, candynya Gak kadang-kadang main yang polos-polos tuh gak ada tantangan kan? Wah, bojek gue udah dateng nih berat Waduh Waduh Saya Jujur Bagian candy crush dan deponya gue gak siap sih Saya juga kaget sih Saya juga kaget sih Tapi Dia terbaiknya Katanya Beliau sudah dipecat dari anggota DPR Karena mau main candy crush kek Mau main judi online kek Tapi yang namanya main Tetap dipecat Hmm Kalo nonton bokep Boleh Gak dipecat ya bang? Engga kalo nonton bokep mah dipecut ya Ini berapa nih bokep Inang 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 Bisa Bang Bang Lucu banget Kalo yang sekarang Gua aja deh yang pesenin gojek deh Kenapa? Gua aja yang pesenin gojek Kenapa? Itu agak parah itu Eh tapi tergantung juga genre bokepnya apa kan? Kalo lu jendernya apa? Kalo lu jendernya apa? Kalo lu jendernya apa? Jendul benda tumpul Jadi kita tuh memang hari ini akan membahas tentang judi online-judi online yang bersebari masyarakat, kena pinjol dan sebagainya Jadi anda disini Yang ini pro atau? Pro 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 Arif didu Pro terhadap pembahasan Oh Yang itu mah kampang Berarti gua sama Bang Mongol kontra Kontra Apa dulu nih? Mohon maaf Apa dulu nih topiknya nih Apa dulu nih topiknya nih Mohon maaf Ini udah gelas tadi tuh Mohon maaf Arah dari Om Deddy udah keliatan sama gua Oh temanya disini Ya gapapa Ya temanya disini Gua kira konsumsi Makanya biasa kan tudung saji ya Bukan Bukan Baru makan sate tadi disini Udah mikir makan lagi Ya udah jelas kan hal seperti itu Ada juga kasus tentang artis yang memelihara hewan-hewan dilindungi ya Macan Macan ya Harimau Harimau Mati tujuh Ya Ya Tapi kan hewan-hewan dia Iya Hewan dia Tapi tetep mati Iya Katanya kalo harimaunya gede kan jadi karpet Ini kan harimaunya masih kecil Jadi yang tangan-tangan gini Aduh 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 Katanya-katanya kan gua gak tahu Ini asumsi gua aja Iya bener-bener Bisa jadi salah Salah itu pasti salah dong Pasti salah Hewan perlindungan hewan pasti akan menyerah Tidak boleh Gak boleh hal itu Gak boleh Tapi mekanisme bisa memelihara hewan-hewan yang dilindungi kan Kalo dia bisa memelihara berarti sudah sesuai dengan prosedur Artinya dia sudah benar sesuai prosedur Sudah benar Kalo masalah hewan meninggal mah di kebun binatang juga Nah Umur kan gak ada yang tahu ya Umur gak ada yang tahu Oke Pro dan kontra Sup Perasaan gua gak ada Mas silahkan anda pro terhadap hal ini Kontra terhadap hal ini Kita akan bahas tentang Atheis Wah tau gitu gua mancing Ingatannya Mas Sini 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 Mendingan Saya jadi kru lampu deh Abang Abang-abang senior aja dah ya Enggak 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 Jangan gitu loh bro Kita yang kontra aja ya mati ya Enggak 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 Cuman Atheis satanisme dulu Enggak 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 Kenapa begitu ceritanya Nah Atheis ini berarti Artinya Itu kan Atheis Bentar dulu tuan rumahnya kemana Enggak 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 Gimana dong Gimana dong Oke argumen dari Pras menurut lo Kenapa Langsung gua Lu aja dulu Oke gua kontra kan Iya Kalo menurut gua Atheis itu gua gak usah jauh-jauh Kalo buat gua Atheis itu lebih baik jangan Bukan karena apa-apa Karena kan kalo orang meninggal Itu kan dikuburkan sesuai dengan kata cara Bener dong Tuh Nah orang Atheis itu bingung Yang mau nguburin Dia mau dikubur pake apa Masalahnya Eh Gua takutnya disuratin lagi sama gereja Apa bang Kalo salah kubur Nih gua pindah agama mana lagi Bener kan Kalo misalnya Kalo misalnya yang non muslim kan pake jam Iya Kalo misalnya Yang temen-temen muslim kan pake kain kapan Kain kapan Kalo Atheis ini kita gak tau Jas hujan kita gak tau Loh bener dong Bener 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 Makanya ini sebenernya cuman lebih kayak Supaya jelas Kalo meninggal Iya Dia dikuburnya pake tata cara apa bang Betul Kalo Kristen kan Sebelah kirinya pasti ditaruh Alkitab Betul Masalahnya dia hidup gak baca Lu deh Lu kan gak punya agama Hah Gata siapa Saya kan pro disini Lu pro kontra Kontra Oh iya Sini Saya kontra Eh Saya gaun terecok Tangan gua begini Tangan gua begini Nggak bro Kalo gua sih Lu bahas meninggal ya Iya Kayaknya Kenapa sih harus dari mulai meninggal Kenapa pake hidup lu Kan dia bahas dulu Gimana kalo orang Atheis Pernah liat orang Atheis tata cara meninggalnya pake apa? Menurut gua sih dipatung ya Dan sejauh ini kan juga bang Mongol di pemakaman umum kan belum ada ya Sesi untuk Atheis kan Untuk tempat Atheis belum ada ya Enggak belum Soalnya kan Baru gua yang merencana bangun Lu mau gimana nisannya nanti bang? Eh Jenasannya berdiri Karena kalo tidur kan 2 meter Sendiri kan Kalo berdiri kan bisa 8 tuh Oh iya Tuh Oh iya Oh jadi efisien ya Iya Efisien ya Kalo dia bayarnya lunas Setiap minggu kita bisa Saranya Gimana nih Bang Arif Iya Pro Sikat Bingung kan Ini pro Ayo Nggak harus dari Nggak harus dari pahamnya Menurut lu kenapa Kenapa lu Ini kan urusan percaya Nggak percaya kan Bener juga sih Ya kan Bener juga sih Pribadi ya Gimana sih nih acara ya Betul Gua sih mikir kalo Atais itu kan Kalo Islam deh Tiada Tuhan Selain Allah Betul Kalo Atais itu kan cuma Tiada Tuhan Nah selainnya ini nih Menurut gua ya Belum dieksplore Belum dieksplore Dia belum eksplore ini bro Iya maksudnya Tiada Tuhan Tiada Tuhan Jadi menurut lu ini Selain apa ya Selain apa ya Ini bingung Ini bingung Bingung Ya kan gua pro Ini gua pro Berarti menurut lu ini adalah tahap awal dari orang mau belajar Mau belajar Iya dong Kalo orang mau jalanin sesuatu ya kan Mesti percaya dulu Atau misalnya dia nggak percaya dia jalanin dulu atau gimana Bener juga sih Gimana menurut gue Ya logikanya sih harus dia nggak tau dulu baru jadi tau sih harusnya Enggak nih masalah percaya dulu kan Kayak orang jalan pacaran kan ya misalnya Kesono nggak bisa ya Nggak bisa Kayak orang pacaran nih Padahal saya bisa pura-pura loh Oh iya iya Kayak orang pacaran gitu kan Mau jalanin pacaran kan percaya dulu ya kan Kalo nggak percaya nggak mungkin lu mau dajak jalan Iya Gua rasa sih Tapi dia tidak menyumbang hari libur nasional Ya kan belum Ya belum Belum Ini kan lagi proses Kan udah gua bilang Tiada Tuhan Nah selainnya ini masih bingung Karena dia belajar kan Betul Namanya proses belajar Ini Iya Itu dulu dulu Iya nggak Soalnya menurut gua agama Islam Liburannya panjang Sebulan kalo nggak Masih sebulan nggak sih bang Kok sebulan sebulan sih Kan ini ditotalin dari januari Ditotalin Dari mulai bulan puasa Iya Bulan puasa orang gawe Tetep kerja Eh makanya eh as hadu Gitu Ya kita harus denger Dia lebih bener Kita berdua kan agapannya beda Bener sih Jadi gimana Puasanya tuh biasa berapa bulan Ya sebulan 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 Berapa bulan mana ada puasa empat bulan dikit Ini tau Puasa sebulan cukup Empat bulan prihatin lu Ya kita kan mau nanyi Ya kita kan mau nanyi Sebulan 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 Dan lagi nggak libur lagi Tetep kerja Dulu libur Waktu gua masih SB libur Kalendernya bukan masih kayaknya Apa tuh? Gua ngajak Kristen gua tau nggak libur Dulu gua sempet Tapi intinya Atheist tuh nggak Ini Atheist Yang nggak nyumbang libur kan Belum Mungkin dia lagi di posisi prosesnya Nikmatin libur-libur Sambil nimbang-nimbang Mana libur lebih banyak Mungkin tergerak hatinya Tidak nyumbang THR Hah? Tidak Kalau orang Atheist kan nggak dapat THR Ya kan dia belum adalah hari lebarannya Iya Ini yang mau kita gali sekarang Coki Oke Atheist ini kan orang yang tidak beragama Atheist itu tidak percaya Tuhan bukan? Definisinya beda-beda setiap orang Kalau definisi lu Dia lompat Kenapa? Kenapa jadi nanya saya dong? Jawab aja eh Lucifer 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 Percuma nulis ini nggak bisa jawab Itu artinya kalau orang Atheist itu Dia tidak Dia menyangkal keberadaan Tuhan Menyangkal Menyangkal Dia nggak percaya aja Atheist itu Antitesis dari Theist Kalau Theist kan percaya keberadaan Tuhan Kalau Atheist enggak Enggak Cuman gitu doang sebenarnya Lebih pro ya kamu ya? Lu lebih ke pro ya? Saya menjawab pertanyaan dia loh Mohon maaf loh Salah bangku Ya ini kan Atheistnya adalah orang proses pencarian Iya Ya tapi kadang gue bingung ya Kalau seandainya dia ada ketakutan Gitu Kalau ada ketemu setan Biasa kalau kita kan Ya Allah Kalau dia kan Ya siapa ya? Iya Tuh Ya betul Iya iya Itu menurut gue gitu Siapa ya? Menyangkal keberadaan Tuhan Tapi emang Atheist juga percaya setan ada? Enggak Atheist sih dari teman-teman saya ya? Iya dari teman-teman lu deh Atheist tuh gak percaya setan mereka lebih takut sama manusia Betul Yang kelakuannya setan ya? Enggak Oh Betul That's right bapak Pembegal-pembegal tuh takut Karena manusia Tapi kelakuannya kayak setan Atau misalnya Koruptor Ya bener dong manusia Tapi kelakuannya kayak setan Gitu Atheist tuh lebih takut sama yang gitu-gitu Ah Gue tuh masih bingung yang Atheist itu Hantunya seperti apa ya? Nih maaf nih Tapi kok kayaknya Anda berdua tidak ada pembelaan apapun untuk Pasti orang Padang pak Emang siapapun Siapapun yang bikin tim ini ada masalah Ada masalah ini ya Ada masalah Siapa yang bikin begini nih? Basah loh tangan gue dari tadi Gue mikirin orang Ampung gue lagi nonton di warung ini Anjing sih presnya Kalo saya pribadi gak setuju lah Iya Lu gak setuju Kenapa? Ya sekarang lu bayangin Kalo di Rukiah yang kepanasan siapa? Ya karena kan dia gak tau servernya server mana kan? Iya kan? Dia gak tau servernya server mana Kalo nangkep jin jinnya apa yang dimasukin botol? Ya bener juga Dia kan gak ada manual booknya Betul Iya manual Mau dibacain apaan? Betul betul Dia juga katanya kalo ada setan dia Ya Wikipedia Ya Wikipedia Gitu Karena dia emang dari internet internet Kalo gara-gara ada Atheist Kakain desa penari Siapa yang nonton? Ya itu pentas seni doang kalo Kalo di mata Atheist kakain desa penari ya pentas seni doang Tuh Ya tuker Tuker Nah Mantan Kan lu lebih paham bang Apanya KAFIR nih bro KAFIR ini Wah ini parah sih Kacau ini Kacau ini Harus dibasmi nih bro Sadar lah Sadar Bisa-bisanya ada orang begini ya Tapi kalo menurut gua Sebenernya Atheist Kebanyakan orang tuh di Indonesia Atheist tuh cuma fase Fase Satu langkah sebelum jadi memahami Kan sebelum tau kan gak tau dulu Betul Dulu gua ada di sisi sesat Bang Mongol dulu juga ada di sisi Yang tidak baik Tidak baik Tapi kan Kita akhirnya menemukan Kalo ini kan sudah menemukan Kebenaran Lu sudah menemukan Dari gimana? Lu sudah menemukan kebenaran belum? Hei! Lucifer Jawab saya nih baru gua berani nih Proses kebenaran itu proses Proses gak bisa diburu-buru Kebenaran apa bro Semua Kita tuh beragama Hidup beragama Gila kali kalo seandainya lu menentang Keberadaan Tuhan Hei! Nah ini gua udah mulai berani nih Hei! 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 Terusin ya gua bikinin kopi Hei! 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 Bantuin gua! Bantuin gua! Dua-dua-dua-dua Nah kalo gua begitu ya sebagai orang Minang Minang pride gua nih Halo teman-teman Padang Hei! Hei! Jangan-jangan yang dibilang proses-proses itu cuma sekedar kamuflase Kalo dia emang gak mau ke tahap selanjutnya Iya! Berdiam disitu Nikmatin Sama kayak video Youtube yang pernah gua tonton nih Sumpah demi Allah Saya ateis Demi Allah Paradox Itu paradox Paradox Nah itu tuh yang gua liat Tapi kalo menurut gua Akhirnya kan Orang manusia itu terlihat apakah dia baik atau engga dari tingkah lakunya Kita kan pernah liat juga ada orang yang Atribut-atributnya mencerminkan golongan tertentu Tapi kelakuannya gak jauh beda sama orang yang ateis Ya jangan langsung terima gitu Lagi cosplay Jangan ditirin Aduh biarin aja Engga cosplay kau sampe Aduh saya takut lagi Gua juga was-was sampe besok ditelepon Itu dia Disidang lagi gue Tapi kalo menurut gua Kalo menurut gua mah Ateis itu sendiri sih Itu kan masalah ke pri Apa namanya Personal ya Betul Diri sendiri Selama outputnya baik Ma menurut gua Selama outputnya tidak merugikan orang di sekitarnya Engga itu bukan masalah personal itu Misalnya tetangga anda ada yang ateis Ruginya anda dimana? Ya kan dia gak pernah ngundang kendurian Betul Apa-apa Ngerayain bareng kan Nah sekarang gini misalnya Orang tetangga gua nih Iya Ada ateis Ada orang meninggal Gimana dia? Dateng Terus ngomong apa? Apa dia? Dia dateng Masa dia dateng bro Ninggal bro Ninggal nih Ninggal nih Messi Messi Dia dateng disana Karena kan itu kan acara Acara kekeluargaan Bukan acara keagamaan Ya dia dateng Paling cuma berduka cita Nah ya bener Ya bener Engga harus pake doa Engga mungkin dia ngomong Semoga almarhumah diterima di sisinya Ya belum tentu lah Ya udah sekarang kalo posisinya kebalik Dia yang meninggal Ya Terus kita mau ngapain? Ya itu Kita mau ngapain? Orang biasa kalo meninggal kan tabur bunga Dia tabur popcorn Nah tapi kalo gua ya Nih karena Pemikiran gua Nih orang-orang ateis Mengakui ateis Ya pengen jadi bocah mantep aja Pengen jadi bocah mantep aja Pengen jadi bocah mantep aja Itu semuanya Gua melihatnya ya Kayak Gua nih ateis bro Wah gitu Itu Tujuannya itu aja sih menurut gua Tapi emang hal yang sama gak dilakukan sama orang yang beragama Contoh Orang yang pengen dilihat keren makanya Gua nih alim ya Nah Sama aja bro Gua nih anak baik-baik ya Nah Ayo Sama aja bro Bener juga Pras Iya juga sih ya Iya intinya sih sebenernya outputnya aja ya Betul Nah outputnya Apa outputnya? Contoh Ya tidak merugikan tetangga aja Dari tadi tidak merugikan moni Ya karena kan keluarga terdekat kan tetangga dong Iya 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 Nah sekarang Lo sebel gak Mau dia ateis Atau dia mau punya agama Atau gak punya agama Kalo tetangga lo misalnya nyebelin kan Ya jadi nyebelin dong Ngerti gak maksud gua? Iya sih Gua kepikiran kalo ada gempa aja sih dia Kenapa? Iya bener Astaghfirullah Oh iya Gua pengen ikutin kalo ada orang ateis Dia kalo kesandung dia ngapain? Tuh Tapi setau gua ya kalo orang ateis ada gempa Coba kalo lo ada gempa gimana coba? Gua Tadi yang tadi Astaghfirullah Itu Enggak semua orang juga berlindung Enggak lo keburu Lo pergi-begi ketiban Enggak Enggak Astaghfirullah Gampang enggak kan sambil lari Enggak tapi intinya yang penting outputnya aja Itu kan variasi dalam bermasyarakat aja Betul Betul Karena di kehidupan kita sehari-hari kita akan banyak menemukan orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan Betul Lebih parah mana orang yang mengaku mempercayai Tuhan tapi kelakuannya seperti tidak mempercayai Tuhan Atau orang yang bilang dia gak percaya Tuhan tapi kelakuannya baik Menurut lu mana? Menurut gua ya Harusnya nih Ini Ormas paling berat nih bro Di hidup gua bro Berat bro Sumpah bro Mau jadi kontra juga tolol gua disini Mau jadi pro juga tolol Pada dasarnya gua ngepeduli Betul Gua juga sepakat Gua juga ngepeduli lu ateis Oh ateis Yang penting dia gak pernah punya masalah sama kita aja sih Menurut gua Gua ateis bro Ya udah mantep emang lu Ya udah gitu aja Iya kan Mantep bro Keren lanjutkan Bener 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 Karena sebenarnya tolak ukur manusia tuh bukan Bukan seragamnya ya Tapi bagaimana tingkah lakunya kan sebenarnya Tingkah lakunya Gua sih sebenarnya gak masalah Bodo amat lu mau ate Tapi gua setuju juga banyak bocil-bocil yang pengen sok keren gitu Nah ini nih Bocil-bocil nih yang sering gua liat Gara-gara lu tuh Gara-gara lu Gua ateis gua gak tau Dari SMP gua udah Gak suka sama Sama agama Itu sebenarnya Kalo itu mas Kalo itu sebenarnya bukan karena ateis Itu kurang dipeluk orang tua aja itu Wah sama kayak lu Gua malah semakin dipeluk Kayaknya pilihan saya bener Gimana? Bang Arief Nido Ngomong kita tuh dibayar disini Gimana? Gimana? Tapi lu setuju gak sama orang ateis? Iya kalo dipake Pembelan si Coki selama nggak mengganggu Nggak papa kan dia bilang Iya Tapi kalo mengganggu Cuma kan biasanya memang Ada beberapa yang ngasutkan ya Ngajak Ya itu kan gak bisa jadi Lo gak bisa tolak ukur Itu kan cuma beberapa Kayak Kalau cuma sebagian tidak menggambarkan semuanya Itu mah Di golongan manapun selalu ada Oknum yang gak asik Asik dibela dong Waduh Itu mah cuma oknum Itu mah cuma oknum Ya kalau gue selagi tidak mengganggu Kalau mengganggu gue agak risih sih Apapun lah menurut gue gak cuma ateis Mau dia beragama Mau dia gak beragama Kalau kelakuan yang mengganggu sih ganggu Dan jadi bukan tentang agamanya Tentang dianya Jadi tentang dianya yang nyebelin sih menurut gue Gila ini berat banget bro Baru kali ini ada ormas Pro dan kontra setuju pada satu hal Betul bro Ini berat banget loh Kan pro kontra kan debat Gak ada yang salah dengan perdebatan Betul Kita gak mendukung juga Iya Mengencourage juga tidak Mengencourage juga tidak Kita tidak mengencourage Katanya perdebatan Memang yang paling Dia Apa Pancasilanya keempat ya Kenapa? Kurang satu ya Tuhan yang mana Maha Esa Ketuhan mana-mana Kemana Iya dong Betul Empat silanya ini orang ateis Tapi masalahnya apakah orang ateis Berpedoman pada Pancasila? Belum tentu juga Karena ada beberapa orang-orang ateis yang bahkan menghormat bendera dilarang Ada juga begitu Ada beberapa Ada beberapa oknum only Yang bahkan ketemu sama gue juga bilang Ngapain sih lu nyanyi-nyanyi lagu Indonesia Raya Nah kan bocah mantep kan Menurut gue Nggak gue sampai bilang sama orangnya Mending lu tinggal di Pluto deh Diakui perlapan tahun Berarti oknumnya kan? Oknum bukan orang Bukan keseluruhan Berarti oknumnya Tapi kita sepakat bahwa manusianya yang paling penting ya Iya manusianya Outputnya Outputnya manusia yang paling penting Tapi yang paling menyedihkan itu adalah Gue punya temen Atau beberapa orang yang gue kenal Dan mereka itu ateis Lucunya Mereka Lebih mempelajari Alkitab atau Alquran Dibandingkan orang yang beragama Karena tadi kayak kata Bang Mongol Bang Itu biasanya ketidaktahuan tuh Pintu Untuk nyari tau Biasanya sih gitu Ya kalau umurnya panjang Mungkin deh kalau nggak jadi pendeta Jadi ustad akhirnya Berarti pencarian Pencarian Ada yang pencarian Pencarian yang lama Pencari-cari terus Ada Iya pencari-cari terus Sampai dia sekarat Sampai masih bingung tuh Ini Islam apa Kristen sih Ada yang nggak dapet ya Tapi artinya Nggak sih tau kita kalau orang yang beragama Ya jangan mau kalah dengan orang yang ateis Kalau mereka aja mau pelajari agamanya masing-masing Banyak agama yang dipelajari Berarti orang yang beragama juga harusnya belajar agamanya gitu kan Betul Iya Luar biasa Kali ini perdebatannya tidak ada perlawanan sama sekali Berat bro Berat bro Berat bro Berat bro Ini berat banget bro Sebenernya Gue nggak mau percaya lagi sama Levi dah Kenapa emang Ah cluenya kemarin Bukan ini Gue semalaman udah nyari yang gue tadi PR Sama DPR 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 Wadaw Gelok banget ini Iya Anda yakin semua anggota DPR Jadi maksudnya semua anggota DPR ateis Bukan anggota DPR ini emang Eh Waaah Anggota DPR yang main game itu Masa anggota DPR ateis Emang ada Enggak Gue yakin anggota DPR Kalau anggota DPR main judi Emang nggak dilarang agama Dilarang sih Dilarang Dilarang dong Harusnya dilarang Berarti Dia A A T A Apa A A A A A Ayo A A Asik sendiri Lupa gue Ada legend disini Ada legend bro Ini langsung bisa speed second T T Jadi tebang kata gini Tapi apapun itu Konteksnya adalah tergantung dari manusianya Kalau dia nggak mengganggu dan sebagainya Memang kalau negara kita tidak mengakui adanya ateisme Karena negara kita mengakui adanya 6 agama Satunya kepercayaan Iya Tapi bisa saja Menjadi sebuah perjalanan Siapa tau ketika ateisme menemukan agama kan Tadi anda sudah mengatakan kan Tidak percaya pada Tuhan Iya Nanggung kan Iya Udah setengah jalan tuh Tidak ada Tuhan Selain Allah Selain Allah Berarti udah setengah perjalanan Udah setengah dikit lagi dia nih Iya udah dikit lagi Iya Tidak ada Tuhan Nah Sampai situ dia bingung Dan bingungnya itu adalah Awal dari belajar Awal dari Mencari tau Mencari tau Untung saya selamatkan Kalau tidak bahaya tadi tuh Hah? Emang iya ya? Makasih banyak Coki ya Emang luar biasa dah Mas isi DM saya Aneh-aneh mas Biar mamat cemburu loh Oke jadi silahkan yang nonton Didebatkan Tapi yang pasti disini adalah Perdebatan Nggak ada yang benar Nggak ada yang salah Obrolan warung kopi Obrolan warung kopi Kalau ada satu topik Satu hal yang menarik Pasti kita debatkan Dan kita nggak mengatakan Kita mendukung Atau menolak Dan sebagainya Perdebatan Makanya dari tadi kita tukar Supaya terjadinya perdebatan Terima kasih Dan mudah-mudahan Masalah seperti ini Tidak digeruduk ormas beneran Karena biasanya begini-begini Yang digeruduk ormas Betul Tidak mudah-mudahan Kali ini aman ya Aman Aman Ya sama gue Sembunyi dibalik Badan lo aja Ini pak Ini pak Boleh tidak tayang Terima kasih semuanya Dimana ada masalah Disitu ada mas Terima kasih Terima kasih